Oke sesuai judul ya jadi di video kali ini gua mau pasang header kenal pot ya buat si Miko ini mau ganti header yang ini yang lama kayak gini tuh kayak gitu dan gua mau ganti pakai dia ini mereknya Vroliner ya ini bekas sih bekas Ninja 250 fi juga tadinya karat banget nih sekarang udah gue bersihin tuh mulus udah mulus banget dah kita ganti ini oh iya bedanya sama yang lama punya gua itu yang lama kayak gitu jadi dari cylinder headnya itu dia belok dulu dua-duanya nah ngeblur nah belok dulu baru lurus ke belakang tuh kayak gitu kalau ini dia lurusnya di depan ya di depan cylinder headnya lurus tuh kayak gini tuh beloknya dia di sini nih Oh ya ini ada lubang sensor ceo jadi ini buat Ninja 250 fi 2000 rakitan 2016 ke atas ya dia ada lubang sensor ceweknya berhubung punya gua 2015 jadi nggak ada sensor ceweknya jadi ditutup pakai ginian ya oke terus ini untuk bahannya stainless steel ya cuma dia finishingnya finishing kayak titanium finishing titanium keren sih kalau yang ini stainless sebenernya terus yang gua suka juga di Vroliner ini hidurnya itu dia terlalu banyak sambungan ya terlalu banyak ke atasan beda sama ini ke atasannya banyak banget tuh itu Inlet ini 50 ya sini harusnya masuk sih tuh jadi kayak gitu bedanya oke langsung aja kita pasang Oh ya kita dengerin suaranya dulu pakai dari ini suaranya kayak gimana pakai dari ini suaranya gimana nggak pasti nggak terlalu beda jauh sih tapi kita dengerin aja oke nih hidra custom nih Hai 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 oke segitu aja nanti kita coba pakai hidra yang proliner ini tipenya tr1 ya tr1 yang ini kita pasang Ninja 250 fi kenalkotnya ataupun silencernya gua pakai DX ya karbon kita coba pasang oke jadi kita buka buka dulu bagian undercolnya biar gampang masang sapunya hel di hidernya di yang tertentuin cuma kuncil aja sih di bagian selesai selesai di bagian selesai selesai biar kita buka dulu oke jadi ini baut yang didalam udah rupanya terakhirnya tidak dicampuk aja nanti setelah itu kita keluarin baru pasang si yang proliner oke jadi ini udah gua buka nih set lumayan agak ini sih nggak ribet kalau kalian nggak ada kunci gitu gitu enggak susah kalau pakai guncetnya biasa nah ini modelnya kayak gini tuh lurus eh belok gitu ya sebelah kiri kalau ini modelnya nanti di harusnya lurus kayak gini harusnya pembuangannya lebih optimal ya Nah kalau di ini lurusnya dia di sini kalau si proliner lurusnya di eh bengkoknya di tengah-tengah jadi nyesuaikan sama lubang ini berdekatnya nanti gitu oke kita lanjut copot silinser pasang ini hidernya ke sana terus lanjut pasang silinser lagi nanti kita coba Oke ini untuk lubang silindernya dua tuh ini kita pasang oh iya untuk masang dan ngendorinnya itu jangan sebelah-sebelah ya aduh sorry ini agak susah masangnya jadi harus balance ini kencengin sebelah sana kencengin yang dikendorin yang dikendorin jadi biar rata gitu jadi nggak ada yang obangnya itu anginnya itu nggak ada yang bocor gitu gitu jadi masangnya harus balance gitu kiri kanan yang kiri kencengin yang kanan juga kencengin jadi ganti-gantian jangan kiri dulu terus kanan gitu jadi nanti si ininya itu nggak rapet tuh ngebalance oke jadi ini udah selesai ya pemasangannya tadi jadi sini inlet 50 tapi dia nggak masuk tadi nah gua kalin pakai kasih ini nih biar licin dikit airnya masuk juga DX generation sama apanya header vroliner tapi kalau pakai ini GPTX dia tadi langsung masuk nih tapi kalau ini padahal lubangnya sama dia agak susah banget makanya videonya gua skip terus gua kasih ini nih akhirnya masuk juga nih bagian hidernya juga tadi ke silinder headnya susah banget dipasangnya karena ada yang menggangin dan ini hasilnya cuma di sini harus tambahin bracket lagi biar pas kaitannya buat kesini soalnya kalau ini pendek dikit lagi aja jadi pas kesini ya kalau ini harus pakai bracket kayak gini tengok apalah nah untuk suara nanti kita test ratenya di jalan aja karena sekarang udah berapa nih jam 6 maghrib jadi kita skip videonya sampai disini nanti part 2 kita cobain test rate di jalan header vroliner di custom silencer pakai di x-generation Oke di X-generation oke di x-generation oke di tunggu part 2 nya ya test ratenya di jalan pakai header vroliner custom silencer di x-generation Oke kayak gini nih tampilannya agak panjang nih kecil apa-apa lah selamat menikmati